Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi. Jumat 20 Oktober 2023, Sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan jurus selamat. Yohanes 3 ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes dalam sifatnya memiliki berbagai kesalahan dan kelemahan yang biasa pada manusia, tetapi jemahan kasih ilahi telah mengubahkan dia. Ia tinggal dalam suatu suasana yang tidak dicemarkan oleh sifat mementingkan diri dan sifat suka mencari nama dan jauh di atas racun kecemburuan. Ia menunjukkan betapa jelas ia mengerti hubungannya dengan Mesias dan betapa senang hatinya menyambut dia yang baginya ia telah menyediakan jalan. Yohanes menggambarkan dirinya sebagai sahabat yang bertindak sebagai pesuruh antara dua sejoli yang bertunangan menyediakan jalan untuk pernikahan. Setelah mempelai laki-laki itu menerima mempelai perempuannya, maka tugas sahabat itu pun selesailah sudah. Ia bergembira dalam sukacita orang-orang yang persatuannya telah diusahkan olehnya. Demikianlah Yohanes telah dipanggil untuk mengalihkan perhatian orang banyak kepada Yesus dan bersukacitalah ia menyaksikan sukses pekerjaan juru selamat itu. Katanya, sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena memandang dalam iman kepada penebus, Yohanes telah naik ke puncak sifat penyangkalan diri. Ia tidak berusaha menarik orang kepada dirinya sendiri. Melainkan, mengangkat pikiran mereka semakin tinggi dan bertambah tinggi lagi, sampai mereka berharap pada anak domba Allah. Ia sendiri hanyalah suatu suara belaka, suatu suara yang berseru-seru di padang belantara. Kini dengan kesukaan, ia menerima kesunyian dan kesinyapan, supaya mata semua orang kiranya dialihkan kepada terang hidup itu. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 180-181. Kiranya renungan di pagi ini dapat menguatkan iman percaya kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perlindungan tangan Tuhan sepanjang malam, sehingga di pagi hari ini kami boleh menikmati akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami dalam aktivitas kami di hari ini. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.